Intro Ini merupakan rangkaian dasar untuk rangkaian digital Jadi dengan berbasis CMOS ini Karena dia merupakan rangkaian dasar Kita nanti akan bisa mengimplementasikan berbagai rangkaian yang kompleks Seperti gerbang logika, gerbang inverter, NEN, N Kemudian yang multiplexer, demultiplexer Yang agak kompleks seperti adder Bahkan yang kompleks sekali seperti prosesor Nah, sebagian besar populasi chip saat ini Ini menggunakan teknologi CMOS ini Sehingga dari segi harga Proses menggunakan CMOS ini memiliki cost effectiveness yang tinggi Kenapa orang menggunakan teknologi CMOS? Jadi keunggulan daripada inverter CMOS ini Yang pertama adalah disipasi daya dalam kondisi steady state Rangkaian inverter CMOS hampir dapat diabaikan Kita tahu bahwa dalam inverter CMOS itu Kalau dia logika 0 Maka dia akan connect ke ground Kalau dia logika 1 Dia connect ke VDD Dan pada saat logika tersebut Tidak ada interkoneksi dari VDD ke ground Sehingga konsumsi daya kecil sekali Memang ada arus bocor Tetapi itu dapat kita abaikan Kemudian yang kedua Voltage transfer karakteristik Atau VTC Yang mana ini merupakan kurva Tegangan output terhadap tegangan inputnya Ini memberikan swing tegangan output secara full Jadi ketika dia logika 0 Dia VDD Ketika dia logika 1 Eh maaf Ketika di logika 1 dia VDD Ketika di logika 0 dia ground Jadi itu spacenya tinggi Karena kalau dia tidak VDD Bisa jadi di rangkaian berikutnya Dia bisa jadi salah interpretasi Misalnya dia Tegangannya adalah VDD kurang gitu ya Nah di logika berikutnya Dia dianggap oh ini nilai 1 atau nilai 0 Nah makanya yang baik itu adalah Swing tegangannya itu besar Kemudian nilai logik level Tidak bergantung pada ukuran device transistor Jadi dia tidak bergantung kepada Transistornya besarkah atau kecilkah Nilai logiknya itu sama Kemudian pada keadaan steady state Selalu ada jalur dengan resistansi tertentu Dari output ke VDD atau ground Jadi maksudnya itu yang saya sebutkan tadi Jadi dia selalu terhubung ke VDD atau ground Sehingga nilai logika 1 dan 0 nya itu bagus Kemudian inverter CMOS memiliki Nilai impendasi input yang sangat tinggi Nah ini kita mengharapkan memang Load itu Tegangannya itu tinggi Impendasi itu tinggi Sehingga semua energi dapat ditransfer ke load Nah ini adalah skematik Daripada transistor Rangkaian CMOS Sudah lihat disini Jadi rangkaian CMOS itu terdiri atas Bagian atasnya ini adalah PMOS Bagian bawahnya ini adalah NMOS Nah yang terjadi kalau ini disini 1 Maka yang on nya adalah NMOS Output kode ke ground Kalau disini diberi nilai 0 Maka yang akan on adalah bagian yang PMOS Sehingga output akan connect ke VDD Input nya adalah VIN disini VIN nya adalah VGS sebenarnya Dari NMOS VGSN Oke disini VGSN Kemudian Vout nya adalah V drain ke source dari NMOS VDSN Kemudian untuk VGSP nya ini adalah min VDD VDI min VIN Seperti ada disini Begitu juga VDS nya adalah min VDD min Vout Ini adalah rangkaian inverter CMOS Mestinya sudah belajar ini di elektronika atau rangkaian listrik ya Nah kemudian Kalau kita melakukan analisis rangkaian inverter CMOS Yang bisa melakukan 2 kasus sederhana Kondisi saat tegangan input lebih kecil daripada tegangan threshold Dari pada NMOS Dimana VIN nya lebih kecil daripada threshold nya yaitu VT Maka transistor NMOS akan pada kondisi cut off Dan pada saat yang sama transistor PMOS akan on Beroperasi pada kondisi linear Oh ini kalau input nya itu negatif ya Kalau input nya negatif maka yang NMOS nya off Maksudnya VIN nya lebih 0 ya VIN nya lebih kecil daripada priori threshold Maka NMOS nya akan off dan PMOS nya on Ya Karena arus drain dari kedua buat transistor hampir sama dengan 0 Ya Maka IDN sama dengan IDP Ya Vout nya maka ini akan Voutput high Karena ini connect ke VDD Ya Seperti itu Tapi karena tegangannya sama Maka tidak ada arus yang mengalir Maka Vout nya sama dengan VDD Ya Kondisi kedua yaitu Tegangan input melebihi dari VDD Maka transistor PMOS akan off Sebaliknya PMOS off Pada saat ini transistor NMOS akan beroperasi pada daerah linear Dan tegangan drain ke source Dari sensor MO akan bernilai 0 Ya Hal ini mengibatkan tegangan keluaran menjadi Vout sama dengan VOL sama dengan 0 Nah kalau itu daerah perbatasan ya Tapi kalau VIN nya lebih besar daripada V3 hold Ya Maka VDS nya akan lebih besar sama VGS min VT Sehingga Vout nya lebih besar dari VIN min VT Dan transistor PMOS akan bekerja pada kondisi saturasi Ya Jadi kalau tegangan input nya diperbesar Maka dikondisi saturasi Ya Sehingga kita dapat VTC nya Ya Voltage transfer karakteristik Ya Antara Vout terhadap VIN nya Jadi yang di bawah ini adalah VIN nya Yang di atas adalah Vout nya Maka kita dapat nanti 4 daerah Ya Ini yang di daerah A ini Kita lihat disini VIN nya lebih besar daripada VTN yang tadi Ya Kemudian VOH nya Vout nya VOH Dan NMOS nya dalam kondisi cutoff Ya Kemudian PMOS nya dalam kondisi linear Ya Kalau yang B Yang B Vinput nya adalah VIL Voutput nya tetap VOH Kemudian NMOS nya dalam kondisi saturasi Ya VMOS nya dalam kondisi linear Ya Mungkin ada yang salah ini Nanti kita cek lagi Tapi kira-kira bentuknya seperti ini Ya Jadi Voutput nya Pada saat Input nya itu Low Ya Maka Voutput nya high Jadi sifatnya inverter Ya Invert Ya Kemudian tegangan input nya dinaikkan Suatu saat Ya Suatu saat dia mulai Dalam kondisi Mulai off gitu ya Sehingga pada kondisi C Ya Ya Dua-duanya Saturasi disini ya Kemudian Ya Begitu input nya tinggi lagi Voutput nya justru low Ya Jadi sifatnya adalah Inversi atau inverter Ya Ini ada 5 daerah disini Ya Nah yang terakhir adalah Ketika Input nya berapapun Output nya Tetap 0 Jadi output nya low Ya Ketika Inversi nya linear Output Inversi nya Off ya Cut off Ya ini bentuknya bisa seperti ini Ya Nah disini Ada beberapa daerah yang perlu kita perhatikan Apa disebut dengan VIL Dan VIH Kemudian di output ada dua juga VOH Dan VOL Apa masing-masing artinya VIL Ya Jadi input Nilai input Minimum Eh maksimum Ya Yang Yang menghasilkan output High Jadi kalau input nya low Tentu High So kalau dia Udah lebih besar daripada ini Ya Maka dia tidak lagi Output nya high Tapi kita sebut Output nya Di daerah noise Ini yang tengah ini adalah daerah noise Ya Jadi output high itu ada yang disini Ya Dari Nol sampai VIL VIL Nol sampai VIL input nya Itu output nya high Jadi VIL itu adalah input maksimum Yang output nya kita anggap High Selanjutnya VIL sebaliknya Ini kalau dari mulai VIL sampai dengan 5 disini 5 volt Ini output nya semua low Jadi VIL ini merupakan minimum Minimum voltage yang output nya adalah VOL Ya Dia dianggap output Low Ya Sementara kalau dia diantara ini VIL dan VIH Ya Ini kita gak tau logik nya Bukan logik high Bukan logik low Jadi yang logik high itu adalah yang Logik high itu adalah yang daerah Dari sini ke sini itu kita sebut high Ya Nah dari sini ke sini Kita sebut dengan low Kalau dari sini ke sini kita gak tau logik nya Ini noise Ya Daerah noise Nah kalau kita lihat Kapan itu terjadi Terjadinya VIL tuh Kalau kita lihat yang gradient nya 1 ya Ini gradient nya itu Min 1 Ya Ini kan ada satu Kalau kita lihat Mungkin yang disini lebih kelihatan Nah ini ada gradient Min 1 Ya Gradient perubahan daripada Tegangan output Terhadap tegangan inputnya itu Gradient nya min 1 Ya Makanya DV out Per DV in Sama dengan min 1 Ya Itu disebut yang VIL Jadi ini terjadi pada saat Transistor NMOS nya mulai Saturasi Dan transistor VMOS nya Akan berubah di daerah linear Ya Nah dari pertama ini Ya Maaf ini saya Ini dulu Tutup ya Ya Jadi persamaannya adalah Ketika Yang satunya Saturasi Ya Dan yang satunya Akan linear Maka persamaannya adalah Yang saturasi Yang kiri Ya Jadi Ini persamaan saturasi Ini persamaan linear Jadi yang NMOS nya Mulai masuk ke Saturasi Ya Ini kan VGS min VT Ini yang W per L Kwadrat ya Kalau ini yang Linear Ya Untuk yang PMOS nya mulai dari Yang Mulai masuk ke daerah linear Ya Nah pada kondisi ini Kalau kita pecah Persamaan ini Ya Kita turunkan gitu ya Maka akhirnya kita akan dapat Persamaan seperti ini Disubstitusikan VN semuanya VIL Kemudian Vout VN semuanya Min 1 Lagi kita dapat KN VIL min VTN Semuanya KP 2 Vout min VIL VTP min VDD Ya Selanjutnya VIL dapat diperoleh sebagai fungsi Dari tegang keluar output Yaitu VIL Oke Dari persamaan kita bisa tahu 2 kali Vout Tambah VTP min VDD Plus KR VTN Terus 1 tambah KR Ya Nah sini ada K Faktor K Itu adalah K dari N Dibagi dengan K dari P Ya Ini adalah Nilai VIL Ya Nah dengan cara yang sama Kita bisa menghitung VH-nya Ya Pada saat transisi tersebut Maka NMOS akan Beroperasi pada daerah linier Ya Dan setelah PMOS Akan beroperasi pada daerah Saturasi Ya Sehingga NIPI MOS Saturasi Ya Nah ini NMOS Linier Kalau ini kita masukkan Maka kita dapat VIH Sama dengan VDD Preservative KR Ya Seperti ini Oke Nah jadi kita lihat Karakteristik statis Invertisi MOS Tadi kita lihat Bentuknya itu adalah Vout terhadap VIN Voltage transfer Perkarakteristiknya itu Agak ini ya Kurvanya itu Melengkung Ya Sementara idealnya adalah Seperti ini sebenarnya Jadi begitu Inputnya Setengah dari VDD Kita inginnya semua Outputnya VDD Kalau dia lebih besar dari VDD Per dua Kita inginnya Satu Jadi ini adalah kurva ideal VTC yang Sangat ideal Ya Tapi dalam kenyataannya Tidak Sama dengan itu Sampai disini dulu Ada pertanyaan? Gak ada ya Oke kita lanjutkan Jadi ini Ini yang Saya maksud tadi Ya Jadi apa pentingnya PIL Dan PIL itu Ya Karena Kalau kita lihat dari sebuah Ini sebenarnya Satu lubang logika Apakah itu inverter Atau gerbang Ataupun yang lainnya Dia yang sebagai input itu Dia adalah Tracebooknya VIH Kalau lebih kecil Daripada VIH Berarti dia Outputnya High Kalau lebih besar Daripada VIL Eh maaf Saya salah VIL Lebih kecil daripada VIL Maka outputnya Adalah VOH Kalau lebih besar Daripada VIH Maka outputnya adalah VOH VVOL Ya Jadi Input disini Dan output disini Nah nanti disini Kemungkinan akan ada noise Karena interkoneksi Atau rangkaian lain sebagainya Ya Sehingga disini juga Akan ada Batasan-batasan Ya Jadi VIH VOL VIH Nah kita Jangan sampai Karena adanya noise Disini Ya akibat Interkoneksi Ataupun Ataupun Noise lain Ya Jangan sampai Misinterprestasi Ya Ini output low Ya Dianggapnya Nanti sebagai Input high Misalnya Itu adalah Suatu yang Salah Kalau output low Itu harus Apa Lebih kecil Atau lebih besar Dari VIL Atau VOH Output low Ini syaratnya apa Lebih dari VIH Output low Itu sebenarnya Logika apa sih Output low Itu kan Logika low Logika low Berarti Dia Tidak boleh Lebih besar Daripada VIH Bukan Kalau dia lebih Kamu bilang tadi Lebih besar Daripada VIH Dia dianggap Jadi Logika Input High Iya Kak Oh iya Saya Sampai Berapa maksudnya Kan ya Iya Pak Oke Jadi itu Yang Terjadi Yang harus kita Ini kan Jangan sampai Nanti Kalau gini nih Outputnya High Output Highnya Berarti dia Tegangan Output High ini Harus Lebih besar Daripada VIH Meskipun Nanti ada Drop tegangan Oleh Interference Yang ada Di sini Iya Karena inputnya High berarti Outputnya Low Jadi seperti itu Logikanya Iya Jadi kayak ini Inputnya VIH Gitu ya Berarti Input High Berarti outputnya VOL VOL ini harus Lebih kecil Daripada VIL VIL Masukannya Keluar VOH Berarti dia Karena ini High harus Lebih besar Daripada VIH Karena Yang punya VIH Maka Keluarnya VOL Begitu Begitu seterusnya Syarat Syarat Ya Ini 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 Menggambarkan Adanya Noise Noise Yang diakibatkan Resistansi Kapasitansi Yang mengakibatkan Tegangannya Bisa jadi Drop Low Noise Margin Nah Tadi saya sebutkan Kalau inputnya Low Ya harus Lebih kecil VIH Kalau inputnya High Harus Lebih kecil VIH Bagaimana Apabila terjadi Di antaranya Ini Logika outputnya Jadi apa Kalau di antara Dua ini Ternyata inputnya Antara VL Dengan VIH Apa yang terjadi Outputnya Jadi apa Logikanya Apa Kalau di antara Itu Noise Ya Outputnya Jadi noise Gak jelas Ini outputnya High Output Low Jadi ini Suatu daerah Yang terlarang Sebenarnya Tidak boleh Kita memberi input Di antara Ini Ya Nah Supaya dia Inputnya Tidak di antara Ini Apa Usaha Kita Kan itu Berbahaya kan Kalau inputnya Di antara Itu Apa Usaha Kita Supaya Jangan terjebak Di daerah Itu Noise margin Di Persempit Mungkin Ya Ini daerah Antara VIH Dikurang VL Ini Kita sebut Dengan noise margin Dan ini Dan ini Persempit Ya Sehingga logika Yang boleh Itu hanya 0 atau 1 Tidak boleh Di antara Dua-duanya Makanya tadi Saya sebutkan Yang ideal Itu adalah Yang seperti ini Ini jelas Apalagi ini Tengahnya VDD VDD per 2 Jadi Wah Kalau Kecil Dikit Nah Ini Dengan noise margin Kecil Ini Maka Meskipun Ada Gangguan Nanti Asal Dia Lebih Kecil Daripada VDD Per 2 Maka Input Itu Sebut Dengan 0 Lebih Besar Daripada VDD Per 2 Akan Tersebut Dengan High Ini Adalah Suatu Rangkaian Yang Bagus Rangkaian Ideal Jadi Disini Ada Definisi Noise margin Jadi Noise margin Adalah Toleransi Noise Untuk Rangkaian Digital Disingkat Dengan NM Jadi Noise margin Bisa Didefinisikan Sebagai Perbedaan Tegangan Antara Output Sebuah Gerbang Dan Input Dari Gerbang Berikutnya Jadi Ada 2 Noise margin Tersebut Noise margin High Dan noise Margin Low Jadi Maksudnya Begini Kalau Output High Di sini Output High Lebih kecil Tentu Dari RPDD Kemudian V Input High Di sini Batasnya Disebut Dengan Noise Margin Itu Adalah Ini Makin Besar Noise Margin Ini Misalnya Pindah Ketengah Sini Maka Akan Semakin Bagus Interprestasinya Ya So Bisa Bayangkan Kalau Output High Nanti Nanti Lebih Fleksibel Asal Dia Lebih Besar Daripada VIH Kalau Ini VIH Terlalu Tinggi Ini VOH Span Jadi Makin Kecil Begitu Juga Antara VIL Dengan Output Low Ini Ada Noise Margin Kalau VIL Rendah Maka V Output Harus Dimasukkan VIL Kalau Kalau Ada Gerbang Gerbang Lain Bisa Jadi Drop Tegangan Dia Salah Logika Ini Ada Dua Yaitu NML Noise Margin Low Dan Noise Margin High Kita Definisikan Noise Margin Low Itu Dalam VOL VIL Kurang VOL Semana Ini Absolute Nya Terserah Seharusnya VOL Min VIL Boleh NMH Voutput High Kurang VInput High Nah Disini Parameter Penting Adalah Tegangan Threshold Yang Merupakan Salah Satu Parameter Karena Tadi Kalau Dia Lebih Kecil Pada V Threshold Off Lebih Besar Baru Dia On Jadi Kita Ini Merupakan Parameter Penting Yang Mengkarakterisasikan Input Output Dari Steady State Dari Invertor CMOS Jika Diberikan Tegangan Sumber Daya VDD Tegangan Threshold Transistor NMOS Dan PMOS Dan Threshold VTH Maka Rasio KR Dapat Dihitung Sebagai Berikut Ini VDD VTH Ini Untuk Ini Mendefinisikan Saja Ini Perbandingan Daripada Perbandingan Daripada Ini FV Threshold Terhadap Nilai VDD Kemudian Nilai Dari VTH Yang telah Ditentukan Maka Dapat Diperoleh Nilai KR Ini hubungannya Nah Nilai KR Sendiri Didefinisikan Adalah Perbandingan Daripada Parameter Mu NCOX W Per L Jadi ini Adalah Ukuran Daripada Transistor NMOS Dibagi Dengan Ukuran Lebar Bagi Panjang Dari Transistor PMOS Kemudian Disini Ada Mobilitasnya Untuk N Kemudian Ini Kapasitas Bebannya COX Karena Masing-masing Men-drive Beban yang sama Maka ini Bisa sama Bisa kita coret Mobilitasnya Berbeda Ini Mu N Dan Mu P Mu N Biasanya Lebih besar Dipada Mu P Jadi Perbandingan Daripada KN Per KP Ini Adalah Perbandingan Antara Mu Dan W Per L Ya Jadi Dari Sini Kita Bisa Menentukan Berapa Besar W WN Dan WP Kalau Kita Tahu Berapa Nilai KP KN Ya Nah Ini Hubungannya Tadi Dengan KR Bisa Kita Lihat Disana Nah Ada pun Nilai Mobilitas Elektron Itu Jauh Lebih Besar Daripada Nilai Mobilitas Hole Ya Pada NMOS Itu Arus Dibawa Oleh Elektron Sehingga Kita Menggunakan Mobilitas Elektron Sementara Pada PMOS Itu Pembawa Arusnya Adalah Hole Sehingga Kita Menggunakan Mu P Kalau Kita Lihat Disini Mobilitinya Elektron Jauh Lebih Besar Dibanding Hole Pada Satu Konsentrasi Tertentu Ada Pertanyaan Disini Belum ada Sepertinya Pak Nah Nah Ini Disini Disebutkan Bahwa Mobilitasnya Itu 2,8 Kali Mobilitas Elektron Daripada Mobilitas Hole Artinya Apa Artinya Dengan Ukuran Yang Sama Itu NMOS Lebih Cepat 2,8 Kali Daripada PIMOS PIMOS Lebih Lambat Supaya Mobilitas PIMOS Lebih Cepat Apa yang Dilakukan W W W Diberbesar Mungkin Pak Iya Jadi W W Diberbesar Ya Jadi W Diberbesar Makanya Dalam SIMOS Sendiri Supaya Arusnya Sama Maka W Daripada P Arus Lebih Besar P W Oke Jadi kita lihat kalau kita ini adalah sebuah inverter CMOS kemarin sudah dijelaskan juga inverter CMOS ini sebenarnya memiliki banyak komponen-komponen parasitik seperti disini drain ke ke bodinya ke P ke bodinya kemudian resource juga gitu ya kemudian resource drain semua ada kapasitansi disini kemudian interkoneksi juga ada C-nya C interconnection kredit-kreditnya ada nah semua C ini nanti akan menjadi satu C, C beban ya COX itu kalau ini lagiman drive gate yang maaf ini kalian gak melihat komentar saya ya kalau dari inverter ini melihat inverter yang berikutnya ini sebagai beban dan beban itu ada dari kapasitansi-kapasitansi ini ya ini merupakan suatu hal yang penting ya kapasitansi ini ya karena kecepatan kecepatan daripada ini V-outnya menjadi logika 1 dan logika 0 itu tidak hanya bergantung daripada tegangannya tetapi juga kapasitansinya ketika saudara misalnya dia dari 0 mau menjadi 1 sebenarnya dia dihubungkan dengan VDD kemudian C ini diisi ya sehingga tegangan terakhirnya sama dengan VDD ya ketika dia sudah sama dengan VDD maka tidak ada arus lagi dari output ke VDD ya jadi makanya tidak makanya si MOS sudah ada tidak ada power consumption ya begitu juga ketika dari 0 maka dia akan didischarge ya perlu waktu sebenarnya mendischarge tegangan V-out ke ground ke ground sampai terakhir tegangannya sama dengan tegangan ground ya jadi secara umum tiga faktor utama yang berkontribusi kepada CL CL itu kapasitansi bebannya ya pertama adalah kapasitansi dipusi internal dari sebuah kit ya kemudian kapasitansi dipusi itu yang ini tadi ya source bulk gitu ya drain bulk ya drain bulk kemudian source bulk ya ini dipusi-dipusi yang ada kemudian interkoneksi ya dari sini misalnya dari output ke input berikutnya itu akan ada kapasitansi beban juga ya ya eh kapasitansi interkoneksi maaf ya kemudian fan out fan out itu adalah jumlah gerbang yang di drive kalau saudara kita tahu di gate itu ada kapasitansi kalau gerbangnya satu ya berarti bebannya satu gate tapi kalau ada sejumlah yang jauh lebih banyak ya maka kita harus kalikan itu ya nah artinya kalau kita mau minimisasi delay ya kita dapat mengurangi kapasitansi tersebut kapasitansi bebannya tadi sudah disebutkan bahwa yang berkontribusi adalah internal diffusion kapasitan interkonek kapasitan dan fan out kapasitan maksudnya apa ini sudah diberi pemahaman bahwa ketika melayout melayout sebuah transistor nanti ketika sudah merancang saudara harus ya di daerah difusinya kapasitansi jangan besar kalau interkoneksinya juga jangan besar dan bebannya juga jangan terlalu besar nah ini yang nanti jadi pemikiran kepada saudara ketika merancang transistor ya melayout melayout sebuah rangkaian digital ya nah ini untuk beban ini terkait dengan beban kita nah untuk biar cepat lagi sebenarnya ada satu cara lagi yaitu kita memperbesar arus kalau arusnya besar maka proses charging dan dischargingnya juga akan besar ya akan cepat kemudian terakhir adalah menaikkan nilai VDD nya kalau VDD nya tinggi tentu chargingnya akan cepat ya sampai sini ada ada pertanyaan permisi pak saya ingin pertanyaan kan menaikkan VDD itu bisa meminimalisasi delay ya pak seberapa signifikan menaikan nilai VDD terhadap panas ya pak ya itu adalah suatu hal yang ini ya kontradiksinya seperti itu selalu kalau dalam mendesain chip kalau saudara mau konsumsi daya rendah ya VDD nya direndahkan ini saudara mau cepat VDD dinaikkan saudara mau cepat harus dibesarkan itu selalu jadi kontradiksi gitu ya ya jadi seperti itu ya ini tetap akan ada batasan di situ nanti ya tergantung saudara nanti ada teknik-teknik lain kita yang ingin misalnya kecepatannya tinggi tapi VDD nya rendah yang diinginkan yang seperti itu jadi terpaksa sudah memakai approach lain terima kasih Pak ya ini konsumsi daya ya ini mungkin yang terkait ininya saudara tadi pertanyaan ya jadi inverter SIMOS memiliki keunggulan bahwa konsumsi daya pada saat steady state ya steady state itu setelah tegangannya konstan di VOH atau VOL nya ya itu 0 ya hampir sama dengan 0 namun konsumsi daya itu terjadi ketika ketika perubahan ya jadi kalau saudara lihat disini kan ketika berubah dari logika 0 ke logika 1 ya kita lihat disini dari logika 0 ke logika 1 apa yang terjadi dari yang akan on itu mulai on itu adalah PIMOS dia akan melakukan proses charging kita lihat disini dia akan charging ya jadi yang on adalah PIMOS yang ya arusnya juga tentu mulai dari besar sampai kecil karena tegangan disini kan naik jadi beda tegangan disini makin kecil sampai satu saat arusnya makin kecil dan hilang ketika dia sudah VOT yaudah tidak ada arus lagi disini ya nah sebaliknya kalau dia discharge juga seperti itu ketika dia melepaskan kesini tegangannya disini masih VOT masih tinggi discharge kesini begitu tegangannya sudah hampir 0 maka tidak ada lagi arus disini nah pada saat ini charging discharging ya proses ini ada konsumsi daya ya terjadi disitu proses charging dan discharging itu ya nah rumus energi itu kan tadi VDD kali selotnya makanya kalau VDD nya saudara tingkatkan itu akan kuadrat ya lebih besar energinya makanya orang cenderung VDD ini diturunkan 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 bukan dinaikkan tapi diturunkan batasannya apa batasan VDD itu adalah V threshold ya ya karena kita butuh tegangan input yang lebih besar daripada V threshold untuk mengubah ininya logikanya jadi konsumsi daya dinamis yang terjadi pada saat transisi local height dan dari high ke low ya sementara kalau dia sudah stabil itu tidak tidak ada lagi konsumsi daya ya nah itulah keunggulan CMOS juga ya ya ketika dia sudah stabil dia tidak konsumsi daya lagi ada pertanyaan jadi pada saat transisi dari high ke low kapasitor CL di discharge dan energi yang tersimpan di kapasitor pada satu cycle low ke high dan high ke low energi yang dikonsumsi itu adalah CL VDD kuadrat ya jadi dia bergantung kepada kapasitansi lebannya juga makin besar kapasitansinya maka energinya juga besar nah karena konsumsi itu terjadi pada saat perubahan dari 0 ke 1 1 ke 0 otomatis kita tahu bahwa gerbang logika itu dicatuh dengan clock ya makanya perubahan itu kan terjadi setiap clock asumsinya kalau terjadi perubahan setiap clock berarti perubahan terjadi setiap terjadi perubahan berarti kita harus mengalihkan bersamaan ini dengan frekuensinya ya maka power dari dinamik itu CL kali VDD kuadrat kali F ya F itu untuk menyatakan banyaknya perubahan 0 ke 1 frekuensinya ya dan dari sini terlihat ya frekuensinya makin tinggi maka konsumsi daya juga makin besar nah ini lagi-lagi ini hukum alamnya ya bahwa orang butuh frekuensi makin cepat tapi sebagai dampaknya adalah dayanya juga semakin besar ya makanya kalau sudah lihat kalau komputer yang paling kencang gitu ya ya otomatis pendinginnya bagus gitu ya dan makin tinggi prosesor frekuensinya berarti baterainya juga harus lebih besar ya itu yang tersebut dengan konsumsi daya dinamis ya ada konsumsi daya lain yaitu konsumsi daya statis ya nah ini adalah konsumsi daya ketika dia sudah steady state ya jadi pada di dia di logika low atau di logika high ya pada kondisi sudah mencapai tegangan tertentu maka tetap ada konsumsi daya tapi konsumsi daya adalah konsumsi daya statis dan ini sangat bergantung pada arus yang mengalir dari catu daya pada saat steady state ini semacam arus bocor gitu ya dan selamat menikmati terima kasih 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 terima kasih